Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih Pilkada Banjarmasin mulai melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih Pilkada 2024. Satu anggota polisi yang ditemukan terdaftar dalam data pemilih dicoret dari data pemilih. Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih Pilkada Banjarmasin mulai melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih Pilkada 2024. Saat melakukan pencoklitan di rumah komisioner bawah selu kota Banjarmasin, Muhammad Yasar, petugas mencoret satu nama yakni anak dari Muhammad Yasar karena kini berstatus sebagai anggota polisi. Pencoretan dilakukan karena polisi tidak masuk dalam daftar pemilih atau wajib bersikap netral. Ada, ada satu karena dia akan sekarang menjadi anggota kepolisian. Jadi untuk terpaksa dia tidak bisa lagi ikut untuk pemilihan Pilkada ini. Sebelumnya yang bersangkutan saat terdaftar sebagai pemilih masih belum bekerja sebagai anggota Polri. Untuk ketepatan data, Pantarlih berharap setiap keluarga menyiapkan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan kartu keluarga saat petugas Pantarlih datang ke rumah hingga 24 Juli. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.